Qatar Petroleum berencana untuk menerbitkan obligasi senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Dana hasil penerbitan tersebut akan digunakan untuk ekspansi di Teluk Persia. Perusahaan gas Qatar Petroleum berencana menerbitkan obligasi hingga 10 biliar dolar Amerika atau setara sekitar 145 triliun rupiah pada kuartal 2 tahun ini. Ada pun dana hasil obligasi tersebut kabarnya akan digunakan untuk membiayai proyek gas alam berskala besar. Produsen gas alam tersebut telah bekerja sama dengan sebuah bank untuk rencana penerbitan obligasi dengan denominasi dolar pertamanya itu. Dan sumber Bluburg mengatakan obligasi Qatar Petroleum akan diterbitkan dengan tenor masing-masing 5, 10, dan 30 tahun. Jika rencana penerbitan ini terrealisasi, maka aksi korporasi itu akan menjadi salah satu kesepakatan terbesar tahun ini dan salah satu yang terbesar dari semua jenis pasar negara berkembang. Namun pihak Qatar Petroleum belum berkomentar atas rencana tersebut. Menurut rencana, dana hasil penerbitan surat utang itu akan digunakan untuk ekspansi Northfield yang terletak di Teluk Persia, di mana lokasi ini merupakan lokasi deposit gas terbesar di dunia dan terbagi antara Qatar dan Iran. Melalui proyek senilai 29 miliar dolar Amerika tersebut, Qatar akan memperkuat statusnya sebagai pengekspor gas alam cair terbesar. Selain itu, Qatar Petroleum juga meningkatkan kapasitas produksi tahunannya lebih dari 50% pada tahun 2027, menjadi 126 juta ton. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!